Sesuai dengan maka difiksi saya, mereka bisa menjalankan semua taktik yang kita harapkan. Oke, gantul ulang syubi-syubi. Ya, teman-teman, ini baru saja usai pertandingan Timnas Singapura U16 menghadapi Timnas Indonesia U16 di turnamen Piala FF U16 yang diadakan di Indonesia. Timnas Indonesia di pertandingan ini berhasil mengalahkan Timnas Singapura dengan skor 0-9. Nah, Timnas Indonesia golnya dicetak oleh Nabil Hetrik di menit 2-17-29. Kemudian gol Hanib menit 20, Kapiatur menit 35 dan 42, Rizky menit 59, Maripan menit 79, Komang menit 92. Oke, aku harapkan sebelum kita membahas pertandingan ini, aku harapkan setidaknya walaupun kalian tidak menonton full pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Filipina pertandingan pertama bagi Indonesia di Piala FF, setidaknya sedikit bisa kalian tonton, teman-teman. Kenapa? Karena bisa. Kalian bandingkan, bisa kalian komparasikan ketika Indonesia menghadapi Filipina di pertandingan pertama dengan Indonesia menghadapi Singapura di pertemuan kedua ataupun pertandingan kedua Timnas Indonesia di Piala FF U16, teman-teman. Oke, kita lihat dulu starting 11 dari kedua tim. Kalau Singapura gunakan pola 4-4-2 di atas kertas, perubahan terjadi ketika masuk di babak kedua. 4-4-2 yang mereka gunakan berubah menjadi 4-5-1. Sebab 4-4-2 mereka yang diharapkan tentu menjaga kesimbangan ketika menyerang dan bertahan hancur lebur di babak pertama dibuat oleh anak asuh Bima Sakti Tukiman, teman-teman. Sedangkan Timnas Indonesia menggunakan pola 4-3-3 di atas kertas, teman-teman. Nah, ketika tanpa bola Timnas Indonesia berubah polanya menjadi 4-1-4-1. So, hampir serupa ketika Indonesia menghadapi Filipina di pertemuan pertama Piala FF U16. Tapi garis bawahi, teman-teman, tetap bahwa Bima Sakti tidak mengadopsi ataupun mengadaptasi taktik 3-back yang digunakan STI ataupun Sintayong bersama Timnas Indonesia U19 ataupun Timnas Indonesia Senior. Kenapa? Mungkin kalian belum tahu, teman-teman, bahwa STI memberi keleluasan bagi Bima Sakti untuk mengeksplor, untuk ya, terserah Bima Sakti lah, taktik apa yang ia gunakan bersama Timnas Indonesia U16. Oke, kita bahas pertandingan, teman-teman. Jadi, poin pertama, khusus di babak pertama dulu, nanti kita bahas di babak kedua. Babak pertama, Timnas Indonesia melakukan pressing-pressing. Nah, tentu saja ketika pressing dilakukan, diharapkan ada 3 hal. Ini berkali-kali aku ulangi, teman-teman. Pressing tujuannya merebut bola, ganggu lawan, atau buat lawan itu melakukan permainan direct. Nah, pada momen ini, pemain-pemain Singapura ketika Timnas Indonesia melakukan pressing, teman-teman, panik. Under pressure, cepat hilang bola. Nah, beberapa goal tercipta case-nya saja. Goal pertama, itu dari, apa namanya, dari pressing yang dilakukan oleh pemain Timnas Indonesia yang membuat bisa tercipta goal dan pressing-pressing lainnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Bima Sakti ini, jauh ya. Sebelum pertandingan ini menghadapi Singapura, jauh ya. Sebelum menghadapi Filipina, ya memang ide Bima Sakti sudah mengatakan, ini kita bermain di Indonesia. Tentunya yang diharapkan, yang diinginkan oleh Bima Sakti untuk terus menekan, untuk terus menekan, menekan. Nah, artinya apa? Hari ini dibuktikan Bima Sakti. Jauh banget perbedaan dari sisi intensitas pressing ketika pertandingan menghadapi Filipina. Nah, di pertandingan ini luar biasa. Apresiasi. Tetap, apa yang disampaikan Bima Sakti di pertemuan pertama, ada banyak kesalahan harus diperbaiki sebagai bahan evaluasi untuk di pertandingan kedua. Dan ini dibuktikan oleh Bima Sakti ketika menghadapi Singapura. Semua tim, semua negara ketika menghadapi pertandingan pertama, di turnamen apapun itu, teman-teman, pasti akan mengalami kesulitan. Jauh perbedaan, lebih, lebih rileks ya. Permainan tim nasional Indonesia di pertandingan kali ini ketimbang menghadapi Filipina, teman-teman. Oke, yang ketiga ada beberapa gestur. Di babak pertama, aku menyaksikan pemain-pemain Indonesia masih saling mengingatkan akibat apa. Akibat jarak antar pemain yang, ya, so-so masih begitu lebar ya, teman-teman. Khususnya, ketika pemain-pemain Singapura membangun serangan dari bawah, pemain Indonesia akan melakukan pressing. Otomatis lini depan akan menekan, lini tengah akan menekan. Nah, jarak antara lini tengah, menuju lini, jarak antara lini tengah ke lini belakang itu, kadang gap-nya agak lebar. Nah, oleh karena itu, beberapa kali pemain-pemain tim nasional Singapura akan melakukan direct. Direct, direct. Pun, beberapa hal lainnya, teman-teman. Cenderung Singapura ini permainannya terlalu pragmatis. Pragmatis dalam arti apa? Ya, mereka kan masih usia 16. Namun, sudah ditanamkan untuk bermain long ball. Long ball, letak di belakang garis pertahanan dari Indonesia untuk lari, 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 lari. Gagal juga. Yang kedua, teman-teman, memanfaatkan bola udara. Gagal juga. Sulit bagi tim nasional Singapura untuk berkembang. Oke, kemudian yang ketiga, teman-teman. Tim nasional Indonesia yang aku apresiasi ketika menghadapi Filipina dan ketika menghadapi Singapura ini, bermain build-up itu dari bawah. Dari 1-2 sentuhan. Nah, aku apresiasi lagi, karena kan ini masih muda, teman-teman. Pelatih tim nasional Indonesia, baik itu Coach Marcus, kemudian Indrianto, kemudian tentunya Bimasati. Ingatkan tuh, kayak gini gesturnya. Ini minta bermain sirkulasi bola bawah, teman-teman. Ada beberapa kali tim nasional Indonesia hilang cepat bola ataupun bermain long ball khas, ya teman-teman. Itu diingatkan. Ini penting banget, ya. Salah satu hal yang penting untuk melakukan build-up, yaitu passing, control. Ini bukan aku menjudge, ya. Menjele-jelekan, bukan. Tapi ini untuk sebagai introspeksi. Bukan kita bahas hanya khusus untuk tim nasional Indonesia U16. Tetapi, beginilah dia kondisi tim nas kita, walaupun ke depannya akan yakin aku semakin bagus, semakin bagus terkait tentang passing, control, passing, control. Sering kalian lihat, teman-teman, ketika dari bawah, oke, build-up, drive bola ke depan, sudah masuk final third, ataupun daerah-daerah yang padat, ataupun sudah masuk ke final third, middle third di tengah, final third di kotak penalti lawan. Itu ketika sudah dapat bola dari bawah, menerima passing, teman-teman, agak sulit memutar badan. Agak sulit untuk bisa men-screening bola akibat, ya, salah satunya mungkin nervous, ataupun belum kuat, ya, dari sisi holding the ball, ataupun screening terhadap bola tersebut. Itu salah satu hal dasar banget, kan, yang perlu dari bawah sekarang, dari dini sekarang, untuk tim nasional Indonesia memperbaiki, teman-teman. Itu penting-penting banget. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, nggak egois. Kalau kalian saksikan di pertandingan tim nasional Indonesia menghadapi Filipina di pertemuan pertama, wuduh, itu banyak banget egois. Yang harusnya tim nasional Indonesia bisa cetak 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya goal, malah nggak bisa tercipta goal dengan optimal. Itu ditanya juga, kan, oleh, apa namanya, oleh beberapa wartawan, ataupun beberapa pandir, komentator, teman-teman, egoisnya pemain tim nasional Indonesia ketika menghadapi Filipina. Nah, di pertandingan ini lebih-lebih bermain kolektif, lebih bermain untuk tim. Dan itu terasa, teman-teman, ketika ada peluang, rekan yang lebih bagus mendapatkan ruang, lebih bagus ruangnya diberi passing ke rekan yang lebih memiliki ruang yang bagus. Dan itu berhasil menciptakan banyak-banyak goal. Kemudian, bermain dari sisi crossing. Nah, ini sama juga seperti yang kita bahas dari sayap, kemudian melakukan crossing. Pemain Singapura, ya, secara postur suka tidak suka harus kita katakan tidak seperti posturnya tim nasional Indonesia U16, teman-teman. Keepernya nggak ideal menurut aku dari sisi sebagai penjaga gawang, namun mungkin kuorta ataupun stok yang ada seperti demikian, tetap kita respect. Kemudian, pemain-pemain lini belakang dari Singapura lebih tinggi postur pemain tim nasional Indonesia, teman-teman, dari bola crossing. Sulit pemain-pemain Singapura untuk menghentikan ataupun melawan duel dari tim nasional Indonesia. Nah, itu salah satu hal yang apa ya, yang sering dilakukan tim nasional Indonesia akhirnya, yaitu bermain bola-bola crossing. Tentunya itu tidak berbeda ketika Indonesia menghadapi Filipina. Yang berbedanya dari sisi akurasi, bagusnya, tenangnya, relaxnya pemain tim nasional Indonesia untuk melakukan crossing, 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 crossing. Nah, kemudian, teman-teman, di babak kedua, Singapura melakukan kontra strategi 4-4-2, mereka nggak bagus, mereka ubah 4-5-1. Itu salah satunya, teman-teman, untuk menyulitkan pemain-pemain tim nasional Indonesia bermain dari sisi tengah. Mau nggak mau, harus bermain dari sisi plank, baik itu kiri ataupun kanan. Dari sisi intensitas, ataupun penyerangan kan, makin aktif Indonesia melakukan serangan demikian. Baik itu dari sektor sisi kiri ataupun sisi sayap kanan, dan plus melakukan permainan-permainan bola udara. Tetap prinsip-prinsip melakukan pressing, manfaatkan kesalahan dari pemain-pemain Singapura, itu dilakukan oleh pemain tim nasional Indonesia. Namun, setidaknya dengan perubahan yang dilakukan oleh tim nasional Singapura, 4-5-1, dan tim nasional Indonesia pun melakukan beberapa rotasi, bisa ditambah 3 gol ya. Babak 1, 6, babak 2, 3 gol. Kalau nggak salah, kalau salah, ralat ya teman-teman ya. Total 9 gol, ya setidaknya itu menjadi hal baik lah ya untuk Singapura untuk tidak terlalu banyak ciptakan gol, dan ini juga hal baik bagi tim nasional Indonesia. Kenapa? Menang besar bagus banget, tetapi untuk bisa merotasi, poin pertama penting, dan ujian yang paling sesungguhnya teman-teman, ketika menghadapi tim nasional Vietnam di hari Sabtu nanti. Karena itulah ujian sesungguhnya. Oke, poinnya teman-teman, salah satu yang sering diingatkan oleh Bima Sakti, Coach Marcus Orison, bahwa pemain tim nasional Indonesia masih kelihatan agak sering hilang bola. Mau mereka gini-gini, itu salah satu gestor yang paling sering. Aku lihat di pertandingan ini, bermain bola-bola bawah teman-teman. Hal-hal ketenangan ini perlu terus menjadi bahan evaluasi untuk tim nas Indonesia U16. Teringatnya aku, hal-hal terkait tentang buru-buru ini hampir kerasa kan di setiap level tim nas. U19 sering buru-buru, U23 sering buru-buru, senior sering buru-buru. Ini hal yang unik sih menurut aku, masalah keterburu-buru-an, ingin cepat-cepat. Mengapa demikian? Menurut kalian tim nas kita sering bermain buru-buru, cepat-cepat. Silahkan komen di bawah. Soal ini pun kan masih level kelompok usia. Menariknya buru-buru juga. Coba kalian komen teman-teman. Semoga kedepannya tim nasional Indonesia bermain lebih baik. Bye.